Umi masuk, kalau sama Umi gak akan diserang Lu berani gak? Ada yang mau sampaikan dulu Pemeliharaan jenis kucing ini pertama di Indonesia Ini dia, satu, dua, tiga Oh iya bener Mau masuk? Oh my god, gue mau dikejar Hai, terima kasih sudah setia nonton terus Dahakim Channel Dan kita punya komitmen dari dulu Untuk selalu memberikan teks di setiap videonya Dan sekarang lebih lengkap lagi Selain teks Bahasa Indonesia Kita pun memberikan subtitle Bahasa Inggris Please enjoy Akan meminta Kini Umi masuk Kalau sama Umi gak akan diserang Gak ada Kameramen Savana gak apa-apa disini Kameramen saya itu handal Nanti datanya dapet Aduh Sini Sini Ambil amalan cuci Kameramen aja pas ngejemur Nah ini kan kameramen saya ini Akan masuk bersama dengan Umi Coba Jadi tenang Kameramen Transdivis tenang Kameramen Transdivis pasti di cover sama asuransi dari Transkaren Iya Sudah Hakim? Ya enggak Lu berani enggak? Lu berani enggak? Lu berani enggak? Tapi pengen sama ibu kini Beneran Enggak akan nyerang kelama Enggak Enggak Lu ya Cakar-cakar di rumah Irman juga sering dicakar burung cakar Iya bener Oke Ini bercanda Umi masuk sama Capril Beneran ya? Iya Bismillah dulu baca-baca dulu Kamera lu nyalain Ini Capril sama kameramen serba salah ya? Oke Bismillah ya Tapi bukan aku duluan kan Bi? Bukan Umi Bismillahirrohmanirrohim Ada yang mau sampaikan dulu? Kalau saya berani kalian harus berani Oh ya Satu Satu Oh Ginginnya begitu Satu Dua Tiga Atas belum? Oke dapat Masuk Bismillahirrohmanirrohim Oke masuk Ini jarak-ragu-ragu Kalau jarak-ragu dia tidak tahu Ayo masukkan Masuk aja udah sini Assalamualaikum Hehehe Nah sini Ayo cari posisi ya Lebih maju ya Tolong ya Enggak usah takut ya Paling buka Mengkawakan dikit Terus ngapain kita di dalam Merasakan bau kucing sakla yang semerbak ini ya kan Kalau sama Umi bisa dipegang kan? Umi ini Ini kalau itu kan kucing itu Buang kotorannya itu di pasir Itu di pasir juga Iya Kotorannya kayak gimana sih Umi? Hehehe Hehehe Karena dia makanannya daging Full daging Ini ngomong-ngomong kok Umi di belakang aku di depan Hehehe Hehehe Eh ini dia kayak ngabur Enggak Harga tutupin gini kan Itu yang ngabur ya Ya tutupin kita malah gak bisa keluar Nanti kita terperangkap di dalam Umi di depan dong Padahal nguruh kita masuk tuh Siapa yang di dalam? Gak apa Udah Udah dapat shot-shotnya Dia gak mungkin loncat kan? Enggak Suat kecil Ya Jangan deket-deket Hehehe Ini Ya Ini Zoya Itu Solo Jangan goyang-goyang sapi Tunggu dulu orang lain dari fokusnya ini Hehehe Tunggu nih guys Memang ngerekok nih Suitingnya Ini adalah syuting kovinata itu emang Seperti ini Tuh Oke Tuh Solo ini Solo yang atas Zoya 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 Kalau melihat ada perbedaan tuh Zoya Bulunya rada panjang Kalau melihat Solo itu bulunya kartek banget Iya kenapa? Memang gitu Jadi kelihatannya semua sama Padahal ada ciri khas beda-bedanya Tapi bukan gara-gara jangka dan betina? Enggak Itu beda-beda tergantung atasnya Iya Sudah cukup? Oke Oke Hehehe Udah ada kalah Udah ada kalah Udah yuk Udah yuk Dia gak kayak harimau kan harus kasih tenggorokan ya Eh sebenernya gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Aduh Udah di situ aja ya Iya Aduh Lihat taringnya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi Umi gak bisa ngomong-ngomong Eh Umi tetap gak bisa sentuh dia ya Gak bisa sentuh berarti Gak bisa sentuh berarti Oh Jadi baiknya adalah Kami masuk mereka akan nyumbur Tapi kita juga gak bisa try to drive dalam itu Mereka masuk di kari Udah cukup Ril Udah Bye Hybrid Udah Dia gak kayak harimau kan Kalo kita lewat kasih tenggorokan Eh apa Tempuk gini dia gak loncet kan Belum ngerol Belum ngerol Eh Umi Kimi Iya Pernah dicakar Pernah digigit Digigit pernah Dicakar pernah Digigit bagian mana Ini yang sini tuh Wow Sesi banget Betisnya Ngeratin betisnya kayak model Kayaknya Dia gigit betisnya Sakit Iya lumayan Pertanyaan bodoh sih Bendarah Enggak sampe berdarah sampe robek atau sampe gimana Ya Nusuk doang sih Taringnya Terus Ya diambil darahnya baru dipasih alkohol Terus Mabok Alkohol kan gak dingin loh Oh ya kira Dua Oke oke Ntar kasih makan ya Ntar kasih makan ya Tapi kita lihat dulu ini Nanti kita akan ngasih makan Si servalnya Serval sama Mereka belum dijemur hari ini Nanti salah satu gue jemur di depan ya Dibawa keluar Ya karena gue nantai dua ini gak kena matahari Ada bagusnya beberapa hari sekali tuh gue jemur di depan gitu Nanti lo lihat ya Jadi hal ekstrim tidak hanya kita masuk saja Nanti kita akan bawa keluar Bawa keluar Oke Tapi sebenernya gue mau lihat yang di atas dong Oke Let's go Nah ini di atas kita akan melihat kucingnya tuh Bener-bener cukup jarang Hehehe Kayak mau betulin ini Hehehe Cukup jarang dimiliki Ya kan Hanya beberapa orang saja ya Ya Apa jangan-jangan satu-satunya Hehehe Dua sih Ada satu lagi yang akhirnya baru kemarin gue denger ada orang Surabaya Atau apa gitu Wow Wow Let's go Kita ke lantai berikut Oke Sobat Sopana Masih dirumahnya Fardan kan Ya Kan Kuro India ya Pakistan dong Oh kan tuh Pakistan Iya Tetangganya India tetangga Oh iya bener-bener Nah kita akan melihat Binatang yang sangat jarang dipelihara Khususnya di Indonesia Dan hanya beberapa orang saja dan Fardan menjadi salah satu pemelihara pertama juga kan Iya pemelihara pertama juga Ini dia Hehehe Bukan Bukan Ini Ini Tapi sebelum kesana kita bahas ini dulu deh Oke Hehehe Saunya marmut Hehehe Eh banyak banget Ini anak kan baru beranak nih Hah Siapa yang suka marmut Gini 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 Orang dulu ngomongnya marmut Iya iya Tapi sekarang itu sebutannya itu guinea pig Beda gak sih antara marmut dan guinea pig? Sependek-pendeknya ilmu gua sepertinya sama gitu ya Sebenarnya ini lokalitinya Kalau yang ini kan yang Amerikan California apa gitu ya jenisnya Kalau marmut mungkin yang Indonesianya Tapi ya sama Spesiesnya Tapi biasanya itu kan bau ya Ini bau banget Enggak Iya Dan dia disimpen di dalam rumah Biasanya orang-orang tuh di luar dan bau dan berisik Gini 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 Berisik kalo lagi minta makan Tapi kalo lagi makanan banyak Minuman banyak harusnya dia gak terlalu berisik sih Dan mungkin karena makanannya juga bukan sayuran Iya dia makanannya pelet-pelet gitu kan Nah iya 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 Jadi pelet Kata orang sih kelinci juga kalo dikasih makan pelet itu Emang makanannya tuh pelet harusnya Sama itu tuh Apa Apa yang Nah ini Nah ini Hei 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 Ini tuh rumbut kering Ini adalah makanan utama dari kelinci juga Marmut juga Gini bikini juga Dan ini tidak membuat bau pesi Iya benar Biasanya kalo makanannya tuh sayuran Itu Lebih pesing lagi ya Dan last pan nya Katanya lebih panjang umur hidupnya Oh betul Kalo terlalu banyak yang buah-buahan Kayak You know Kayak wortel terlalu banyak Jadi biasanya umurnya lebih panjang Betul sekali kali boleh katanya Tapi jangan sampai Jangan sampai sering Oke Dan guys Ya sobat ya Sekarang saatnya kita akan bertemu dengan binatang Masih jenis kucing Kucingnya masih kucing sedang Tapi untuk ukuran sedang pun ini cukup besar Cukup besar Yang medium up Medium up Dan ini menjadi Pemeliharaan jenis kucing ini Pertama di Indonesia Iya Kalo misal ada yang lebih dulu Sorry ini lebih terkenal Hahaha Sombong ya anda ya Gak apa-apa Saling protes Hah Gua lebih dulu tapi lu gak terkenal Hahaha Dan ini dia Satu Dua Tiga Tiga Silah Leng Boongan lu, coba ke lu. Justru kata bini, gua kucing-kucing. Kucing-kucing di sini paling beci sama gue katanya. Ini barusan engga. Karena gua sengin-sengin mereka. Coba-coba sekarang sekali. Oke. Iya ya, engga ya. Coba. Coba ke lu ya. Coba ke lu ya. Nafas. Oh iya bener. Hahaha. Ini kenapa? Ini kenapa sih? Kau ke gue engga. Iya makanya. Lu kan udah dikomporin dari 3 tonela, udah pertama kali gue beli 4 tonela. Iya betul. Iya kan bener kan? Jadi dia pas baru beli, gua tuh udah nanya-nanya ke dia. Ayo lah. By DM yang waktu itu ya. By DM. Terus belas aja hilang. Iya belas aja hilang. Baru sekarang ini? 4 tahun kemudian. Ini lu pelihara udah berapa lama? Kalo yang jenisling baru di 2017 atau 2018 ya Mi? Oke sorry. 18 ya. 18. 17 akhir lah. Kalo yang serval karakal itu di 2015. Ini 17. 17. Oh iya. Lebih dulu ini lu pelihara? Engga lebih dulu serval karakal. Ulangi, ulangi, ulangi. Gue yang distrik ada mama bersihin gue. Suri guys ya. Gue tuh kalo tiap ini, kalo tiap liputan kucing ya. Soalnya gue udah alergi. Oke. Yang di bawah, tahun berapa? Yang di bawah 2015. Itu kan udah sampe keturunannya. Ini baru? 2017-an. Mahal kan? Mahal kan? Mahalan peran lu? Enggak, mahal. Enggak, mahal. Itungannya perekor dong? Perekor. Lu dateng langsung luah? Dateng nggak. Yang jantannya dulu, jantannya dulu beda 6 bulan dia. Kemudiannya. Kenapa ngebeli langsung? Kurang duitnya ya? Kurang duitnya. Ini harganya tuh ya nolnya banyak agak ya. Lumayan. Makin kesini makin mahal atau nggak? Makin kesini justru makin murah. Kenapa? Tapi di Indonesia belum ada yang berhasil breeding ini? Belum. Oh, tadi kan lu tuh pernah kan serval. Iya. Kalau lynx? Belum. Even yang ada kan, saya inget gue, gue pertama adopt. Habis itu ada satu kebun binatang di Jawa Timur adopt. Setau gue tapi cuma satu ekor dia adopt-nya. Belum ada pasangannya lagi. Terus terakhir gue dengar di tahun ini ada orang di Surabaya adopt. Jadi kurang lebih tuh ya. Kayaknya baru ada 4-5 ekor maksudnya 2-nya di sini. Nah, belum ada. Belum ada yang punya anak-anaknya. Karena yang paling tua punya gue ya pasti. Oh. Yang mereka kan pasti kalau masukin harus kitten tuh. Iya, iya. Jadi paling tua yang mereka ini. Ini usia untuk bisa melahirkan? Bisa kawin nggak? Usia matangnya? Usia matangnya kalau jantan 3 tahun, betina 2 tahun setengah. Dan ini udah masuk dong? Hampir. Belum sampai. Baru 2 tahunan, sedikit lagi sedikit lagi. Wow. Iya. Kenapa suka kawin gitu nggak? Udah hamping-hamping sih. Cuma kayaknya belum. Ah, oke. Hamping tuh apa sih? Hamping tuh naik-naikin tapi belum masuk. Hahaha. Hampir aja hampir. Hahaha. Oke. Udah kan kita ada sahabat. Kan aku pernah kesini. Kita pernah ketemu. Ya oke? Tos. Tos. Sama Asia Tengah. Terutama banyaknya di daerah-daerah Alusia lah. Siberian. Disebutnya kan juga ada nama lainnya Siberian Lynx. Siberian Lynx. Siberian Lynx. Ini salah satu binatang yang nggak ada huruf vokalnya. L-Y-N-X. Lynx. K-I-N-M-Y. Kimi. Balik lagi. Hahaha. 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 Umi. Iya. Saya Kimi. Hahaha. Kimi. Sini. Sini Kimi. Mau masuk nggak? Masuk nggak? Masuk? Masuk nggak? Masuk? Kimi? Iya. Are you sure to inspire you? Hahaha. Umi. Emang ini juga Umi yang ngurus? Iya. Dua-duanya? Iya. Dulu mal. Tinggal kita yang meliar tinggal 4. Dulu sempat ada berapa? 7-8 ekor ya? 8. Waduh udah. Ada yang dititip. Ada yang udah mati. Iya. Mau masuk? Masker. Kalo bersin-mesin pake masker. Terus kayak tadi lu di belakang. Kalo tadi udah ngerjain Sapri lah. Sekali-sekali kita ngerjain lu lah. Iya nggak lah. Sapri lagi. Hahaha. Sapri. Paling gaten. Sini nak. Sini. 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 Eh sini. Sini. Gua punya cerita. Gua punya cerita. Gua punya cerita. Gua punya cerita. Yang menarik cuma apa-apa. Ini cerita. It's good story. Good story. Jadi. Eurasian Links terkenal adalah kucing medium yang paling besar. Dia bisa tumbuh hingga 40 kg. Taringnya dikenal paling panjang. Dan cakarnya dikenal paling kuat. Gua cuma pengen cerita itu doang. Gua cuma pengen cerita itu doang. Iya. Lalu dia kalo nyerang biasanya langsung naik ke leher. Terus langsung gigit. Gitu. Gua cuma cerita itu doang aja. Gitu. 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 Jadi gigi yang paling panjang. Bisa sampai 40 cm. 40 cm. Terus ininya pohnya paling gede diantara dunia kucing medium. Dia ininya pohnya. Dan dia kalo nyerang itu lompat. Langsung ke leher. Aduh. Enak ya? Udah gue cuma pengen cerita itu doang. Ayo masuk sekarang. Kan itu di alam kalo disini insya Allah. Rumah sakit tersebut gimana? Hahaha. Dia kondok indah. Kimi. Kimi. Eh. Kayaknya dia bakal itu. Hahaha. Gigit gak. Enggak. Paling cuma ditapok. Tapok ya? Iya. Cakar ini. Oh iya ini ada tandanya sih. Iya. Ada tandanya nih. Siapa tau Sabrina mau punya tato kayak gini ya kan. Hahaha. Kimi. Hahaha. Di pegang jadinya gitu-gitu ke gue. Hahaha. Umi. Gatuh. Gue lagi gini pegang liatin gitunya. Jarinya gitu-gitu ke gue. Hahaha. Iya. Kok tau Perez sih. Hahaha. Oke. Jadi kita akan segera masuk ke kandangnya Lynx. Iya. Ini kucing medium terbesar. Iya. Dan ini kucing terbesar di Eropa. Kucing liar terbesar di Eropa tuh Eurasian Lynx. Dan termasuk Galak. Galak. Eh. Dia nandain orang gak sih? Iya. Nandain. Umi. Ya dia gak. Gue gak mau. Gak mau. Gak mau. Pas tuh. Umi masuk putur nih nih. Set. Naik ke atas. Oh iya. Tuh. Naik yang satu. Udah gitu. Bisa disuruh sama dia. Gue aja kagak bisa. Udah kalo yang petina kan lebih agresif. Dia biasa kalo ada Umi. Ketawa leher lu digigit. Umi tuh di belakang. Umi. Umi. Oh my god. Umi. Tuh. Disuruh-suruh coba. Situ dia pindah. Situ dia pindah. Situ dia pindah. Duduk. Duduk. Eh dia ngerti. Emang Umi bisa pake bahasa Rusia. Iya. Umi. Lu jangan so cantik disitu. Ih. Keser lah Mas Umi. Dijak ngobrol kalo Umi. Kayak orang bener. Hahaha. Ya kan. Aku teruskan. Ini udah kasih makan belum? Belum. Ini mau kasih makan sekalian. Kita kasih makan ya. Makannya apa sih? Gue terakhir kesini. Kita siapin makanan. Ini Wagyu. Hahaha. Terakhir kesini dikasih. Ini kemana kesini? Dikasihnya Wagyu loh. Pas kesini loh. Sekarang ya biasa ya. Daging khas dalam aja cukup ya. Kalo Wagyu lagi nanti. Es gak bisa jajan. Hahaha. Setelah Wagyu. Dia juga pernah ngasih apa? Daging kuda. Daging domba. Daging domba. Gitu. Hahaha. Jadi sehari makannya berapa banyak? Gak. 800 gram sampai 1 kilo. Sama. Kan sesuai berat badan. Satu ekor? Satu ekor kurang lebih. Satu ekor ayam. Kadang-kadang kalo dimake. Satu ekor tuh sekilo. Satu ekor sekilo. Aduh. Satu ekor sekilo. Idy. Idy. Masih di safana. Safari bersama Irfan. Awoo. Hahaha. Coba sendiri yang awalnya ya. Iya, iya. Safari bersama Irfan. Awoo. Hahaha. Hahaha. Awoo. Ini kayak Tarzan. Awoo. Coba ya. Sekali lagi ya. Safari bersama Irfan. Wahoo. Hahaha. 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 Ini liat. Ini linksnya liat. Semua udah langsung gelisah. Langsung tau akan dikasih makan. Ini sehari berapa kali dikasih makan ya? Sekali. Sekali ya? Karena bukan berarti pelit guys. Jadi kalo terlalu sering pun jelek juga kepencernahan ya. Betul kan? Iya. Jadi kalo.. Kita sih biasa kalo ngasih sering ke kitten. Tapi kalo dewasa sekali aja cukup. Oke. Yang jelas minimal 10% dari berat badannya. Untuk kitten. Kalo untuk dewasa 5% dari berat badan. Oh gitu? 3-5%. Itu untuk semua jenis binatang? Untuk semua jenis kucing terutama. Velidai. Keluarga kucing-kucingan. Mulai dari singa, macan, leopard. Sampai kucing yang paling kecil pun. Itu rumusnya seperti itu. Dia tau ini karena dia juga kan pegang fauna land. Itu zoo yang urusannya juga banyak ya. Iya. Jadi 10% untuk kitten. 5% dari berat badannya untuk dewasa. Karena kalo kebanyakan juga jadi obesitas. Kurang bagus. Kurang bagus. Betul kan Ngi? Betul. Ada daging ayam. Daging ayamnya paha. Wow. Daging ayam. Ini daging ayam. Dia berdiri. Sampai berdiri loh dia. Coba berdiri. Suma. Coba gitu. Up, up, up. Up, up. Up, up. Up, up. Up, up. Di dalam bisa. Biar dia ga nyamber. Jadi dikasih dulu satu. Untuk panci. Biar dia ga nyamber. Mundur sayang. Mundur tuh. Mundur, mundur. Dia ajak ngobrol kalau mau mie. Ya ngobrol tuh. Lalu. Ya ini. Itu untuk Suma. Cantainya namanya Suma. Nah untuk Nusa ini. Untuk Nusa ini untuk Nusa. Manternya ke dalam. Nusa kita ke dalam dong. Nusa. Gak maju kan dia? Ini kalau kita berharap binatang, suara mereka maka itu nikmatan kita dengerin lagi. Makan coy. Nih, Nih, Nih. Nih, 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 Nih. Sayang. Nih, Nih, Nih. Nih, Nih, Nih. Itu lu terdekat kali. Biasanya temen-temen gua lebih jauh. Gak berani ngomongin lagi sekarang. Beneran tadi. Beneran itu paling deket. Orang jarang berani foto sedekat. Karena dia gini dikit, tangannya udah dapet. Tapi dia lagi aman sih. Kita bisa ngerasain dari mukanya. Umi ngetawain gue. Umi ngetawain gue. Umi ngetawain gue ya. Suman, Nusa, selamat makan. Oke. Mereka makan. Dan saatnya kita jangan lupakan serval di bawah juga. Mi, Mi, Mi. Kita ke bawah ya. Masukin Solo. Kita jemur. Kita akan jemur Solo ke depan. Ya. Let's go. Let's go. Oke. Kita sudah di halaman lagi. Di halaman rumah indahnya Fardan Khan. Bersama dengan si Solo. Ini adalah anakan sini. Anakan pendok indah. Hebat sekali. Fardan sudah bisa melahirkan anak serval. Wow. Ini setiap hari dijemur. Sorry guys. Ini setiap hari dijemur atau dalam seminggu berapa kali? Seminggu biasanya dua kali. Karena sebenarnya hasil penelitian itu kucing nggak seperti ular A. Nggak perlu matahari untuk mencerna makanannya. Tapi karena dia juga asalnya di Afrika. Dan kandang gue itu full indoor. Yang kandangnya. Tapi kalau links itu ada tadi kan? Kalau links ada kena. Nah dia kan nggak kena. Jadi seminggu dua kali itu kita masukin ke kandang ini. Kandang yang lebih kecil. Jadi pemirsa Savana ini bukan menyiksa di kandang kecil ya. Jadi ini juga sifatnya cuma sebentar. Biasa 15 menit. Kenapa di kandang kecil ini? Karena satu biar dia terbiasa. Sebenarnya kandang ini kita gunakan juga untuk kalau vaksin A. Oh iya 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 iya. Jadi kalau di zoo kita tuh biasa ada namanya conditioning. Conditioning membiasakan diri dengan apapun. Kalau ini membiasakan diri dengan kandang ini. Goalnya adalah biar dia nggak terlalu kaget dengan kandang baru. Jadi kandang ini dipakai untuk jemur. Dan kalau vaksin gampang. Karena ukurannya kecil kita langsung dari bakang. Tep! Vaksinnya lebih gampang. Aku pegang ikit. Apa aku pegang ikit? Gitu. Oh iya jadi.. Sambil makan tuh. Iya iya tuh udah nyaman tuh. Jadi gue pernah ke tempat Alshad juga. Yang ada harimau itu. Ada kurungan khusus. Yang beneran.. Kandang jepit. Kandang jepit. Itu ketika dia mau divaksin dan lain-lain. Seperti itu ya. Ini pun seperti ini. Ini tidak sehari-hari seperti ini. Di kandang kecil. Kandang aslinya kan tadi sudah lihat ya betapa luasnya. Nah kalau ini cuma.. Sekali-kali ketika mau digi muda itu harus ya? Gitu harus gitu. Biar dia satu juga. Kan kulitnya kalau.. Apa namanya bulu tuh kalau kena matahari juga lebih sehat. Kulit kena matahari lebih sehat ya manusia aja. Walaupun gak mandatory atau keharusan tapi.. Minggu dua kali kita kasih. Ini ada penduduk aslinya rumah kita. Jadi ibunya Fardan tuh luar biasa loh. Jadi setiap pagi katanya ibunya Fardan itu memberikan.. Makanan kucing untuk kucing-kucing liade sih nih. Eh kan lu pernah ke rumah gue ya. Andai gue izinin lu bisa ambil salah satu hewan di rumah gue. Lu mau ngambil yang mana? Puseng bulan. Nanti ya puseng bulan. Kenapa repot? Dia kayak.. Oh dia keinjak rumputnya dikira sesuatu padahal rumput. Oke terakhir nih. Kan emang dari kecil sudah suka hewan. Khususnya kucing. Sekarang lu juga pelihara hewan. Sekarang lu juga dipercaya untuk menanggung jawabi sebuah zoo. Kebun binatang di Fauna Land di Ancol. Tips dong buat teman-teman di rumah yang suka pelihara hewan juga apa saja? Oke. Yang pasti sebelum. Gue tuh selalu ada periode sebelum. During memelihara. Jadi sebelum lu mengadopsi misalkan. Sekarang kan udah banyak youtuber-youtuber animals yang dipelopori oleh dia dan Panji ya. Walaupun kita tidak pernah ya untuk beli ya nggak? Kita nggak pernah. Kita justru goalnya mengedukasi. Tapi kalau kamu ingin memiliki satwa-satwa yang ada dimanapun. Pelajari dulu sebenarnya kebiasaannya. Terutama kebutuhannya. Kebutuhan tuh banyak. Kebutuhan pangan. Kebutuhan kandang. Kebutuhan treatment. Ada extra treatment. Kebutuhan vaksin. Kebutuhan vitamin. There are so many things you have to learn before you adopt one gitu. Jadi dipelajari dulu sebelum mengadopsi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya udah harus ikuti. Jadi kalau punya satwa ya harus punya tanggung jawab juga. Jangan kayak eh gue mau punya satwa tapi makannya dirit-diritin. Aduh jangan. Ya makannya dipelit-pelitin ya jangan juga. Mereka berhak misalnya kayak kucing nih. Gue nggak setuju kalau ada orang yang selalu ngasih daging putih aja yang nggak setuju. Karena mereka juga butuh daging merah. Ada gue lupa nama penyakit apa kalau lu terlalu sering banyak ngasih daging putih. Mereka bisa kena apa gitu. Nanti dokter mungkin ya menjelaskan ya. Jadi harus diselang-selingkan juga gitu. Itu sih A. Oke dan yang jelas ini tanggung jawab. Komitmen ketika kita memutuskan untuk pelihara hewan itu adalah sumur hidup. Dari hewan itu. Jadi dipelihara semaksimal mungkin supaya mereka sehat. Dan ini padahal sampai bisa breathing ini kan luar biasa loh. Iya. Jangan lupa juga kalau pelihara itu jangan yang dilindungi ya. Kalaupun yang dilindungi harus ada suratnya. Penangkalan. Dari penangkalan. Jangan dari alam. Betul sekali. Oke thank you loh. Yang ini senang banget banget banyak banget ilmunya, banyak banget pengalamannya. Bye bye. Sholo. Sholo kan kita udah... Iya. Oh dia sapa nya gitu. Oke. Sholo bilang. Nonton terus Safana. Oke. Nonton Safana terus. Safana terus. Safana. Tiba-tiba ngomong dia awu. Oke guys. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. S***** A. Tuh A ini A. Gua mengeri begini tep gitu ya. Iya. Tuh. Sayang. Tawang. Tawang. Hehehe. Sampai dilepas di dalem. Tawang. Nihet. Terima kasih telah menonton!